Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman never ending aglonema kita bertemu lagi semoga teman-teman dalam keadaan sehat teman-teman disini kita punya aglonema Dolores yang sudah induk aglonema Dolores adalah salah satu Indonesian hybrid hasil silangan Pak Greg dalam kesempatan ini kita sama-sama akan memisahkan indukan Dolores ini dengan istilah potong pucuk atau angkat induk dimana tujuannya adalah untuk supaya anak-anaknya bisa cepat besar tidak terganggu pertumbuhannya oleh karena itu yang terbaik adalah harus angkat induk karena kalau kita pisahkan anaknya ini anaknya masih kecil-kecil daunnya belum cukup yang pertama adalah kita harus siapkan media dan tempat media tanam kita sediakan media tanam yang baru ya supaya pertumbuhan nanti supaya lebih baik nah karena disini yang akan kita pisahkan adalah induknya kita langkah pertama yang harus kita kita tempuh adalah mengurangi mengurangi jumlah media yang di atas karena sekali lagi kita tidak akan membongkar ya kita tidak akan membongkar medianya kita tidak akan bongkar potnya kita hanya akan angkat induknya nah posisinya juga disini Dolores sudah berbunga nih kalau kita lihat teman-teman dan yang perlu kita tahu dan sudah kita ketahui bersama bahwa bunga itu mengakibatkan daun mengecil tapi setelah daun mengecil daun berikutnya itu akan menjadi normal kembali akan kembali kepada ukuran sebelum bunga itu keluar jadi daun mengecil itu pada saat bunga akan keluar saja namun setelahnya walaupun masih ada bunganya daunnya masih tetap besar akan menjadi besar kembali seperti yang kita lihat daunnya kembali ke ukuran normal sebelum aglonema ini mengeluarkan bunga jadi daun kecil terjadi saat akan keluar bunga setelahnya akan kembali normal lagi untuk selanjutnya kita akan kurangi media-media di atasnya untuk kita bisa melihat kondisi perakaran kita akan melihat seperti apa kondisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tubuhnya di atas ada satu anak yang tubuhnya di atas sehingga ini akan menyulitkan sedikit menyulitkan untuk pemotongan jadi kita harus lebih teliti lagi disitu juga masih ada bonggol-bonggol sisa bonggol-bonggol bawaan kita biarkan saja ada dua disitu kembali untuk mengetahui dimana kita akan potong kita akan bersihkan dulu dengan kuas dengan kuas yang berbulu halus supaya tidak merusak akarnya dan tidak merusak batangnya dan supaya yang penting adalah kita dapat memperkirakan dimana kita bisa memotong induknya tersebut sehingga ketiga-tiga anaknya itu tidak terbawa atau tidak terluka saat kita lakukan pemotongan kita bersihkan kita bersihkan sampai kita paham persis nah setelah nanti kita bersihkan baru nanti jelas kita akan bisa melihat dimana kita akan bisa memotong nah setelah kita bersihkan disitu biasanya kita akan memperhitungkan nah disini tingkat yang paling harus kita perhatikan adalah memperhitungkan dimana letaknya sambil terus kita bersihkan kita lihat kondisinya seperti apa trakarannya bagaimana perhitungkan dengan matang perhitungkan dengan baik dimana titik yang akan kita lakukan pemotongan tersebut setelah bersih kita akan melihat kembali bahwa anakan tersebut memang berada di atas jadi kita sudah dapat titik potong yaitu di bawah di bawah ruas sekitar 1-2 mili dan di atas anak jadi anaknya pada saat kita potong nanti tidak ikut terbawa oleh induknya dari sana bisa kita pastikan bahwa yang bisa dipotong adalah 1-2 mili di bawah ruas di bawah ruas itu tuh teman-teman kemudian harus dilakukan dengan hati-hati tip satu lagi adalah arah potong pisau jangan mengarah ke anak jangan mengarah ke anak ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila misalnya pada saat kita potong kemudian kepreset kemudian terjadi luka pada anaknya atau anaknya ikut terpotong jadi sebaiknya arah potong pisau adalah menjauh dari titik putar pisau arah putar pisau menjauh dari anak itu cara yang paling aman untuk menghindari pada saat kita memotong menjaga-jaga apabila kita kepreset saat memotong kita akan mulai potong pelan-pelan ini adalah saat-saat yang paling saat-saat paling menegangkan saat-saat paling kritis dimana kita akan melakukan pemotongan terhadap induk pemisahan antara induk dan anak-anak aglonema tersebut pelan-pelan saja pelan-pelan kita potong di tempat yang sudah kita perhitungkan tadi nah ini agak terjadi sedikit kepleset tapi aman karena arah putar poh apa arah putar pisaunya menjauh dari anak ya bisa kita bayangkan kalau arah putarnya mengarah ke anak bisa terjadi ya anaknya luka atau malah terpotong jadi ini aman nih teman-teman aman nah inilah penampakan penampakan dari induknya ya ini penampakan dari induknya kita akan cek apakah bersih dan ternyata batangnya juga ini masih cukup panjang nih akarnya juga saya rasa cukup ya tingkat kesehatannya juga bagus karena tidak ada spot di dalam bonggol kita dapat satu induk atas yang siap untuk ditanam kembali dan kita dapat bawahnya yaitu bonggol dengan tiga anakan tiga daun satu daun plus dan satu daun plus langkah selanjutnya kita akan bersihkan dengan tisu untuk menghilangkan getah-getahnya ya sambil kita periksa kita cek apakah ada spot ternyata tidak ya ternyata pohon ini sehat setelah kita bersihkan dengan tisu dan sampai kering getah-getahnya tidak keluar lagi kita oleskan dengan fungisida teman-teman nah kita oleskan dengan fungisida ya untuk pengolesan fungisida ini fungisida fungisidanya boleh dalam kondisi basah ataupun kering ya kering boleh basah pun boleh yang pasti harus merata yang pasti semua bekas potongannya tertutup dengan fungisida tadi termasuk bonggol bawah yang bawa anak kita oleskan dengan fungisida ya yang tujuannya adalah untuk menutup luka dan menghindari jamur atau bakteri-bakteri yang dapat merusak daripada bonggol dan dapat menghambat pertumbuhan dari aglonema itu setelah kita olesi dengan fungisida kita biarkan kita angin-anginkan sebentar jadi disini kita dapat induk ya dapat satu induk dan dapat bonggol bawah dengan tiga anak tujuan kita dari awal adalah memang untuk cepat membesarkan anak-anak ini dengan cara potong induk dan tidak bongkar media teman-teman dengan cara ini mudah-mudahan anak-anaknya tidak berganggu pertumbuhannya langkah selanjutnya adalah kita akan menanam kita siapkan pot dan pastikan lubang pot cukup ini penting untuk aerasi supaya air tidak menggenang dan kita menggunakan pot kecil ukuran 12 cm saja kenapa? karena kita sesuaikan dengan jumlah akar yang ada pada induknya karena akarnya belum banyak maka sebaiknya ukuran pot disesuaikan dengan jumlah akar kita masukkan media ke dalam pot ini adalah layer pertama lapisan pertama kemudian setelah itu kita tambahkan pupuk di layer pertama ini pupuk slow release pupuk yang saya pakai adalah campuran antara pupuk osmocode dan pupuk skcode yang sering yang dapat dengan mudah kita temui di pasaran untuk layer pertama kita sudah berikan pupuk masukkan induknya kemudian diisi dengan media lagi oh ya ini batangnya juga sudah agak panjang jadi kita harus tanam sampai batang yang atas ini terpendam dengan tujuan supaya akarnya sampai ke atas teman-teman jadi kita akan tanam sampai sebatas itu tadi setelah itu kita tambahkan media tambahkan media menjadi layer kedua untuk layer kedua ini kita akan tambahkan pupuk lagi teman-teman kita tambahkan pupuk kalau saya biasa pakai di tengah-tengah di bawah dan tengah dengan tujuan supaya bisa langsung terserap oleh akar jadi fungsi pemupukan ini adalah untuk menyediakan nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik setelah dirasa cukup kita tambahkan media kita akan tanam indukan dolores ini agak dalam supaya akar-akar atas bisa dapat tumbuh lagi biasanya dalam waktu 2 sampai 1 bulan itu akar-akar 2 minggu maksud saya 2 minggu sampai 1 bulan itu akar-akar baru sudah mulai keluar tergantung tingkat kesehatan pohon tersebut jadi tidak apa-apa sampai tangkai daunnya tertimbun oleh media ya tujuan kita sekali lagi adalah untuk menumbuhkan akar setelah nanti kita dapat akar yang sudah cukup baru kita akan pindahkan lagi ke dalam pot yang lebih besar untuk saat ini pakai pot ukuran 12 cm saja sudah cukup ya dengan catatan cukup tertimbun bagaimana dengan bawahnya dengan bonggol ini kita tambahkan media ya kita tambahkan media baru sampai full sampai semua akar-akarnya tertutup lagi setelah semuanya tertutup kita ratakan ya setelah ini bisa kita siram mudah-mudahan dengan cara ini pertumbuhan anaknya menjadi lebih cepat karena dia bisa lebih mandiri inilah hasilnya teman-teman setelah kita tanam ya kita dapat dua pot satu anakan bawah dengan tiga anakan dan satu pot induk yang siap untuk menjadi indukan lagi perkiraan saya tiga empat bulan kemudian induknya sudah bisa bertunas kembali demikian teman-teman terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka video ini angkat jempol kalian and see you terima kasih Terima kasih.